Terima kasih telah menonton 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 Ketawa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentang syariat Islam Dia tidak akan bertanya dengan persoalannya Ya Anda buka teman Seorang istri itu Keluar dari rumah saja Wajib izin Seorang istri Keluar dari rumah Wajib izin dari suami Itu syariat Islam Ada ayat lagi Saya tidak mau menjelaskan semuanya Saya mau pulang Oke jadi Kata pengacara Baim Saya hanya tertawa mendengarnya Bahwa Paula Verhoeven membantah selingkuh Bagi saya Yang tahu hanya proses hukum Kan pengacara Baim bilang seperti itu Jadi Pak Fahami Bahamid menyebut Ucapan Paula Verhoeven Yang membantah soal tuduhan perselingkuhan Ini merupakan Hak dari Paula itu sendiri Sah-sah saja Menurutnya bantahan yang dikeluarkan Oleh Paula Verhoeven Itu merupakan hak Dari seseorang Dan tidak bisa dilarang Jadi kayak sah-sah saja Paula mengebantah Seperti itu Dan bagi pengacara Baim Pak Fahami Bahamid Ucapan klarifikasi Paula semacam Itulah tidak penting Yang penting adalah Yaitu apa yang menjadi fokus BM Wang Perihal Gugatan perceraiannya Dengan adanya perselingkuhan Yang akan dibuka nanti Di pengadilan Pengacara BM Sudah mengantongi Bukti-bukti Yang dianggap kuat Tinggal Paulanya yang memikirkan Bagaimana cara Menghadapi Sekali lagi Bahwa pengacara Baim Itu sudah mengantongi Bukti-bukti Tinggal bagaimana Paula memikirkan Bagaimana cara Menghadapi Dan perlu dicatat adalah Meskipun Merasa dihianati Baim Baim Wang Tidak ingin Menyimpan dendam Terhadap Paula Dan justru berharap Yang terbaik Untuk Paula Baim mengklaim Telah menemukan Bukti-bukti Perselingkuhan Yang dilakukan Paula beberapa kali Jadi tinggal nanti Di persidangan Hasilnya Seperti apa Kita tunggu Hasilnya Kedepannya Seperti apa Guys ya Terima kasih Terima kasih.